Buat gue yang tidak mementingkan soal brand dan spesifikasi, yang gue harapkan dari sebuah smartphone sebenernya cuma dua, simple dan snappy. Video ini adalah impresi dan review gue apakah Xiaomi Redmi 2 Prime bisa memenuhi kedua hal tersebut. Halo guys, gue Tira dari Tangan Blank. Di genggaman gue kali ini adalah Xiaomi Redmi 2 Prime. Mungkin pertanyaan pertama, apa bedanya yang Prime dengan yang tidak? Di Prime ini ada peningkatan RAM dari 1GB menjadi 2GB, dan peningkatan kapasitas internal storage dari 8GB menjadi 16GB. Ini merupakan upgrade besar buat gue, secara iPhone 4S gue sebelumnya cuma 8GB. So, satu nilai plus dari gue buat Xiaomi Redmi 2 Prime. Lanjut ke aspek fisik, di genggaman layar 4,7 inch, pas banget buat gue. Back cover dengan finishing made, bikin genggaman lebih mantep dan gak licin. Yang gak kalah penting juga, ini bukan fingerprint magnet seperti halnya finishing glossy. Tur keliling bodinya yuk. Bagian samping kiri, tombol volume dan power. Di bagian bawah ada port charger, dan di bagian atas ada 3,5 earphone jack. Di penampang depan, bagian atas 2MP kamera depan, speaker. Di bagian bawah, 3 kapasitas button, tidak ada LED sayangnya. Dan LED notification yang bisa dikustomize warnanya berdasarkan jenis notifikasi. Di penampang belakang ada speaker, 8MP kamera, serta flash. Masuk ke user experience. Ini pertama kali gue ngerasain pake MIUI. Dalam hal ini MIUI 6. Dan gue langsung jatuh cinta dengan tampilannya yang simple. Gak ada app drawer, dan gak ada bloatware yang kadang bikin annoying. Performance-nya cukup cepat dan snappy. Keluar masuk dari satu aplikasi ke aplikasi lain, terasa cukup cepat dan tidak lag. Mungkin juga karena ini HP baru. Kita akan lihat juga gimana performance-nya setelah gue cukup lama pake handphone ini. Yang merupakan kelebihan lain smartphone ini adalah performa kameranya. Dengan aperture 2,2, cukup banget buat bikin efek foto dramatis melalui bokeh. Reproduksi warna cukup baik, walaupun buat gue kontrasnya agak ketinggian. Ada juga fitur manual mode, walaupun cuma sebatas setting white balance dan ISO. Kamera video ini bisa merekam hingga 1080p untuk kamera belakang, serta 720p untuk kamera depan. Satu lagi yang patut mendapat catatan adalah ketahanan baterai. Dengan kapasitas 2200 mAh dan pemakaian standar bersosial media, gue sanggup bertahan seharian. Oke, kesimpulan terakhir. Dengan range harga di bawah 2 jutaan, gue sangat menyarankan Xiaomi Redmi 2 Prime ini untuk mereka yang mencari smartphone yang fungsional, simple, dan snappy. Review gue ini berdasarkan pengalaman memakai smartphone ini dalam kurun waktu sekitar seminggu. Apabila ke depannya ada hal-hal yang merubah penilaian gue, pasti akan gue update. Gimana guys menurut lo tentang smartphone ini? Ada yang udah nyoba juga? Apakah layak beli? Tinggalkan komentar di bawah ya. Terakhir, like kalau lo suka video ini, dislike kalau lo gak suka, share kalau lo merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa follow semua social media tangan belang. Thanks for watching, I'll see you later. Bye. Sub indo by broth3rmax